What's up guys, guys, welcome back to Time Out! Sih itu seberapa serunya game tadi malam Dan juga akhirnya kan BSB Hangtuan menang 69-60 ya tadi malam Itu menurut gue apa ya Quarter 3 tuh gue udah kayak Wah kayaknya bakal kalah nih Hangtuan susah nih Udah beda 9 poin nih kalau nggak Tapi akhir quarter 3 tuh kan dia mulai ngejar ya Dan itu mereka pinter banget memanfaatkan momentum mereka Sampai di quarter 4 Mereka melakukan pressure defense Kalau hal itu mereka juga zone defense Jadi kalau guardnya SM lagi megang bola Itu Keenan Palmer atau Abraham Wenas Atau juga Neno Itu langsung pressure ball handlernya Dan itu bekerja banget untuk Hangtuan Kemarin kalau gue liat Berapa kali mereka bisa create turnovers And then akhirnya jadi easy basket untuk Hangtuan Tapi Nation George man This guy is crazy Jago banget terima kasih Nation George 31 poin dan 15 ribon Kalau berasanya gue Gue berasanya sih Nation George tuh kayak nyetak semua poinnya Hangtuan sih Gue kira tuh at least dia dapet 40 lah kemarin Soalnya dia Main DM gue pagi-pagi Sebelum game kedua Gue bilang lo bisa gak 45 poin Dia bilang Gue harus 45 poin Kalau Hangtuan bisa Kalau mau menang Dia bilang gitu Tapi 31 poin is enough Akhirnya Tapi setelah game Gue lumayan kaget Kan gue bilang sama Nation ya Nation Boleh gak minta jerseynya Dia bilang boleh setelah game Tapi gue bilang sama dia Sejujurnya Tapi kalau lo kalah aja Tapi gue gak mengharapkan lo kalah Tapi ternyata Kemarin dia menang pun Gue dikasih Jadi gue lumayan kaget juga Lumayan shock orangnya baik banget Nation ini very humble guy I have mad respect for Nation George Jadi Shoutout to Nation George Thank you for the jersey I really appreciate it Nanti kalau perlu Untuk final Mungkin kalau masuk final Gue pinjemin di Nation Gapapa Gue balikin dulu bentar Tapi ntar Balikin lagi ke gue Selain Nation George Gue lumayan impress Dengan rukinya Hang tua dia ruki nih Kalau hal lain Steven Neno Anaknya masih muda Hard worker Defense-nya bagus Nekat mainnya Kenapa gue bilang nekat Karena kemarin lagi Kalau nggak salah Free throw-nya Nation George Dia tuh Mau box out Si Dior Lohorn Ini gak main-main Trash talk-nya Langsung ke Dior Lohorn Dia ngomong ke Dior Lohorn Are you sure You wanna box me out Can you box me out Dia ngomong gitu Jadi Itu Sebenernya di game bus Itu seru banget Kalau ada sedikit itu It's okay Kan gak mengatain Ini jelek-jelek Itu cuma trash talk Biasa aja Jadi It's for the fun of the game Menurut gue Itu kadang-kadang Emang harus dilakukan Gue juga kalau sendiri Main basket Suka ngomong-ngomong gitu juga Jadi I have mad respect For Neno Mungkin gue jadi fan Neno sekarang Jadi Luar Apa ya Itu diperlukan sih Biar anak Apa ya Biar lebih fun Main basket Dan Dior juga ngerti Itu Dior gak marah Jadi Dior Paling cuma senyumin Dia doang Dia sempet ngadep ke Neno Oke Mungkin cuma disenyumin aja Mungkin kayak Dior Lu yakin mau Box out gue juga Lu gak liat tangan gue Segede apa nih Sekuat apa Jadi It's just for the fun of the game Man We As a fan Gue enjoy banget Kalo lettering kayak gitu-gitu As long It doesn't Go out of line aja Gitu Kalo kemarin kan Masi oke lah Coba ngomong gitu aja So Selain Neno juga Ya pasti No Kelly No party Mas Purpanto Gila banget Mas Kelly Gila Mungkin gue bilang Vintage performance Beberapa kali Make key shots 3 poinnya dia Dia gaya kayak mellow juga Gini-gini main gue Liat ke Kelly Oke Kelly I see you boy Mungkin Kelly game-nya Lumayan bagus menurut gue So They might need Kelly Again tonight And Karena kita ngomongin game Game hari ini Game penentuan Game ketiga Antara Hartua Melawan Satria Muda Gue ekspetasi Ekspetasi pertama gue adalah Dior Lohorn Akan Take over tonight Kayaknya Kemain dia 23 poin Dan 15 rebound Gue rasa kayaknya sih Dior Lohorn Mungkin aja bisa 35 poin ke atas Hari ini Karena Dia liat loadnya dia Mungkin kemarin dia Kurang sedikit agresif Karena banyak banget Kayak 4-4 Nggak di call Ke dia Jadi Gue sih bilang Dior Lohorn Hari ini Mungkin bisa aja Take over the game But 50-50 Gue bilang game-nya Either team Can win the game Tergantung nanti Nation sama Kinan nya bagaimana Karena dua-duanya Mainnya main 40 menit Jadi pasti capek Banget mereka hari ini Apalagi Nation Mainnya dengan satu ankle Dan juga main Kinan gue liat Gue tanya Katanya Kayaknya lututnya Dia bilang Sudah sedikit pegel juga Jadi It's 50-50 Pemain lokalnya BSB Hangtua juga Harus bermain bagus lagi Kayak kemarin Dan gue expect juga Arki mungkin Step it up A little bit Daripada kemarin Dia main-main Lumayan efektif Juga bilang Arki Tapi sayangnya Fallout aja Dan mungkin nih SM butuh seorang Dodo Untuk step up juga Dodo dan Jammer Johnson Semuanya Jammer 3 quarter bagus Lalu di quarter 4 nya Sedikit di shutdown Sama Hangtua So Kita harapkan semua Hari ini game-nya seru banget Semoga Decided by the last shot Biar lebih tegang lagi Hari ini game-nya Itu bakal seru banget sih Kalau di decided by the last shot Dan Bagi yang mau bisa dateng hari ini Jam 7 di Kelapa Gading I'll see you guys there So Itu aja untuk BSB Hangtua Dan SM Pertamina